Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatani jumpa lagi di channel kabar penyuluh saat ini saya berada di kebun cabih ini kebun cabih varietas Tafi berumur 58 hari dalam dua pekan terakhir ini curah hujan kalau disini cukup tinggi sobatani sampai ada pernah tiga hari berturut -turut tiap sore itu hujan hujannya deras akibatnya biasanya kalau musim hujan itu tingkat serangan penyakit itu lebih tinggi salah satunya ini ini tanaman cabai ini Oh hari ahad kemarin ini hari Jumat ya sobatani hari ahad atau hari minggu kemarin itu lebih kurang lima hari yang lalu baru satu sobatani yang kena ya saya sudah ini waktu itu saya kocor dengan trikoderma baru satu nah hari hari ini hari Jumat ini sudah menyebar ini sudah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan sobatani jadi cepat sekali penyebaran penyakitnya ini diakibatkan oleh apa jamur ya akibatkan jamur husarium memang kalau musim hujan penyakit ini memang paling sering muncul inilah salah satu kendala dari petani cabe ya saya akan melakukan pengendalian untuk penyakit ini ya jangan sampai dia menyebar kalau yang sudah kena seperti ini tidak bisa diselamatkan lagi jadi kita menyelamatkan yang disampingnya ini ini kan tidak kena ini masih kalau bisa tidak sampai eh menular ke yang sehat masih sehat ini ya yang sakit biar sakit sampai dia mati tidak apa-apa tapi yang sehat itu kalau bisa itu selamat bagaimana caranya sobatani nah saya akan coba memakai ya memakai cara kalau marah sudah saya coba pakai trikoderma rupanya eh tidak berhasil ya yang seperti ini akhir ahad itu saya kocor pakai trikoderma rupanya masih nyebar sekarang saya akan coba cara yang lain yaitu dengan memakai dikocor juga ya baik yang sakit maupun yang sehat ya supaya tidak menyebar dikocor dengan fungisida bahan aktifnya mankozeb 80wt nah kalau menurut saya lebih baik jangan dicabut dulu jangan dicabut jadi biar kita obati dulu tanahnya dikocor dengan bahan aktif mengkozeb tadi biar dia sampai kering mati nanti baru dicabut kalau sudah benar-benar aman dan cabutnya pada saat musim musim terang ya tidak hujan misalnya nah kalau sekarang ini berbahaya kalau kita cabut cabut nanti takutnya tanah yang diakar itu kan jamurnya diakar kalau tidak kita cabut tanah itu bisa kemana-mana masuk ke galangan ini ya masuk ke galangan ini nanti kena air dia akan cepat menular ke tanaman yang sehat yang lain bahkan yang jauh dari yang sakit ini berapa dosisnya ya saya pakai dosis tinggi ya untuk pengocoran karena ini pengobatan pakai tunggal saja tanpa pakai perkat jadi saya pakai 5 sendok per tank 5 sendok per tanki ya atau bisa lebih 5 atau 6 sendok bisa ya kita coba ini dulu pakai 5 sendok kalau kita lihat 3 atau 4 hari kedepan kira-kira ini yang sehat ini nular nggak ya kalau di aman tidak nular berarti berhasil secara pengobatan kita memakai bahan aktif mengkozeb dikocor dengan mengkozeb nah ini juga ya ini sudah ada lima batang yang kena dan kiri-kanannya itu masih aman nah ini akan kita selamatkan nanti kita kocor semua yang sakit dengan saya ini kita kocor dengan mengkozeb nah ini baru satu sobatannya baru satu batang nanti kita akan kocor juga nah kita kocor ya kiri-kanan depan belakang ini minimal tiga batang ya tiga batang ini apa cabai ya dari yang sakit misalnya ya ini sakit ini 1 2 3 itu sampai disitu minimal sebenarnya di dalam musa ini banyak mikroorganisme yang berguna untuk tanaman kalau kita kocor dengan fungisida nanti fungi-fungi yang atau jamur yang bayi itu yang berguna untuk tanaman itu ikut mati makanya kita coba kocor yang berdekatan dengan tanaman yang sakit ini saja ke sana juga ya kalau sana itu tidak perlu kalau sudah di luar ya dengan dia ya cukup yang itu saja 1 2 3 oke sobat ini sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton sudah menyimak video saya hari ini mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan semangat rezeki yang halal dalam berusaha tani dalam menafkahi keluarga kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati